susu kitan bekasnya cuma tiga setengah naikan nyaman dan murah oke ketemu lagi dengan saya Eko Dianne kacasa motor seluruh dealer motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya disini kamu bisa lihat berkambil, harga jual biaya perbaikan proses perbaikan motor baru masuk sampai ini kita ada bukan untuk ujung dengan semua semua dan semua oke ini kita review unit yang baru masuk karena kita beberapa hari ini sudah tidak review lagi unit yang baru masuk di belum, karena kita mau bikin konsep-konsep baru yang ditonton enak lah gitu ya mas ya jadi hari ini kita akan review unit yang baru masuk lagi termasuk unit yang sudah ready ya jadi disini memang ada beberapa unit yang sudah ready dan sudah baru masuk termasuk itu ada Suzuki Titan, ada Megapro, ada Genio, dan ada unit-unit lainnya kita akan dapat motor bekas itu harga mulai tiga setengah jutaan, Titan itu tiga setengah jutaan kemudian ada lagi Megapro itu tadi sekitar enam juta, terus sopun ya mas ya nanti tarifkan satu-satu ke kalian semua termasuk motor-motor yang sudah ready termasuk motor-motor yang ditutup di pameran dan jangan lupa subscribe, like, komen, share tapi jangan lupa berkati sama motor seluruh, referensi sama motor bekas saat saya pengera dan ayo ke Sinau Bar oke kita akan mulai dari sini dulu, ini adalah tempat kita mengisik-ngisik motor disini ada beberapa unit enak Honda Beat, ada Honda Scoopy dan Yamaha Vino ini adalah Scoopy 2019 dan untuk teman-teman yang nyari Scoopy ini salah satu momen yang paling tepat karena Scoopy lagi turun harga mas, dalam artian karena ini populasinya banyak populasinya, stoknya banyak barupun sudah ready jadi harganya mulai turun sebagai contoh ini, ini adalah Honda Scoopy 2019 kalau dengan lihat di video-video kita yang 1-2 bulan lalu mungkin harganya mungkin harga ambilnya 17-18 dan jualnya 19 jutaan sekarang ini kita kembangan dapat di harga 15,5 juta, 15,250 malahan ini ya, pasir bulan 2 sudah kita barukan dan ini nanti-nanti sekitar 17,5 juta sudah dapat Scoopy 2019 band donat warna matte brown ini sudah pakai remote, terus kemudian kilometer baru di angka, belum banyak ini kemarin 22.000, jadi untuk memotor pemakaian sekitar 4 tahun termasuk dikit dari kilometer ya ini warna matte brown band donat, sudah ada power outletnya, kilometer 22.000, nanti redis sekitar 17,5 jutaan bahkan dengan kepameran saat ini GDPR 1 jutaan, tapi sih, waktu ini dibuat angin mas prosesnya mas walan terus sekali itu, kita sedikit kecewa kemarin terus, ini Honda Beat 2017 ini ya, 2017 ini kemarin depannya sekitar 11,5, cuma pasirnya kayaknya off kemarin kita kurang ikuti karena 2 hari ini repot yang pameran dan ternyata setelah kita masukkan proses kemarin, aduh, ternyata ya sama aja mas jadi, dari fokus hari ini kita ini 2017 putih, tipe standar yang tipe CW ini ini Beat ECO ya, bisa dibilang ini generasi Beat Injective generasi ketiga sebenarnya kedua untuk modelnya, tapi untuk teknologi dia ketiga setelah Beat, Beat ISP, kemudian Beat ECO ini wah ini refektornya melenyok lah mas ini ganti gak apa-apa aja nih nanti berarti ganti ya, nanti jalanan terima mulus di angka 13 jutaan mawon ini 2017 ya, pajak bulan 1 untuk ini di mulai 2-3 jutaan mawon murah meriah? ya, soal murah tanda itu relatif ya jadi tergantung kondisi dan lokasi jeneng oke, lanjut ke Yamavino ini kayak selaku mas ya, apa sih mas? ini Yamavino langsung laku kemarin ini yang sporty 2017 udah laku di angka 11.5 kalau gak salah ya 11.5 ini ya, 2017 dan Vino ini salah satu motor magic dari Yamaha, Injective yang modelnya mirip-mirip ini tapi harga lebih ekonomis kalau jenengkan sekupi 2017 itu paling gak kan masih di angka 15-16 lah dari itu dengan di Sifino, Yamavino dengan model yang hampir mirip cuma dia kan lebih kecil bisa dapat tahun 2017 dengan budget di angka 10-11 jutaan Yamavino 2017 ya, ini injeksi 120 cc, 125 cc dan kredit, nah kredit DP mulai 1-2 juta mawon kalau biasanya 1.5-2 juta bisa ini ya, dan untuk nego harga, DP, angsulan dan sebagainya jenengkan langsung di marketing kita nomor ada di kolom deskripsi terus buat teman-teman yang penasaran dengan judulnya yang disana itu udah kita review semuanya ya, tinggal buka-buka di video sebelumnya kita review satu per satu oke, kita langsung ke bawah ya, Tuan Sucian oke, kita akan panas-panasan sedikit bantah Mbahireng ini ada Supra X 125 jadi Supra X Manita yang punya 2016 sama 2021 itu udah diborong teman kita, diborong dua mas jadi Alhamdulillah ada satu orang itu kadang-kadang kesini belinya dua unit bulan ini yang beli dua unit itu dua orang ya jadi satu orang itu beli dua unit ini Supra X 2016 warnanya hitam, seratnya gold ini kilometer 24 ribu dan penyakitnya handphone kayak gini ini jamur mas ya ini harus diakuin, ngilangnya susah ini mas kadang-kadang kalau kita anjil kita ganti karena kalau dibersin pakai solar pun gak bisa ini untuk band depan belakang udah kita ganti baru eh belakangnya belum ya yang depan udah kita ganti baru ini injeksi ya 2016 ini udah ada pola toiletnya jadi ini dalam joknya itu ada buat ngetes HPnya ini kemarin kita dapat di harga 9,5 kalau gak salah 9,5an sekitar itu mohon maaf saya dua hari ini kurang update soalnya belum tanya-tanya tadi sekitar 9,5an ambilnya ini ini udah ready nanti di angka 12an maksudnya kita udah ngeripan dikit di sini nanti ban dan apa namanya untuk sticker warn ditutup ya jadi ini warn ditutup sticker-nya transparan dan ini udah kita buka udah kita muluskan nanti ready di angka 12 jutaan mawon Supra X 125 2016 dan untuk kredit DP mulai 2 jutaan bisa oke terus ini ada lagi Mio GT Mio GT itu masih saudaranya Mio J perbedaan cuma bagian ini dan motor ini tuh full dengan sticker ya full sticker full sticker semua warnanya jadi buat teman-teman yang mau beli motor posisi sticker kayak gini harap pretty banget karena takutnya zong ya ini ya kita tuh pernah loh vario tuh dulu ya kalau jalan di lihat video sebelumnya pernah kita tuh vario di full sticker di buka terakhir zong tapi ini gunanya masih mulus cuma bagian sini di baklumnya nanti kita repen dulu kita buka dulu kita muluskan nanti ready di angka sekitar 8 ke 9 ya ini Mio GT 2014 bisa kredit juga DP mulai 2 juta ini udah laku spesinya ini yang kemarin yang harga 6 juta harus kita restorasi dulu ini kita ganti bodinya karena dia mesinnya bagus mas mesinnya bagus cok masih ori sticker ini masih ori semua cat masih ori cuma bagian depan itu kan banyak yang pecah nanti kita ganti dulu bodinya nanti kita service dulu mesinnya bagus ini cuma butuh sedikit setuan kasih sayang dan setuan seniman nanti ready mungkin di angka 8, 9, ke 9, setengah karena ini adalah Honda spesik injeksi ini tipe injeksi 2013 saya warna hijau misalnya putih nanti banget ini mas tentu saja gak lama karena beberapa partnya itu harus nginden ini harus kita inden dulu jadi kita pesen dulu ke Honda kita indenkan dulu kita pertahankan karena dia benar-benar ini bagus cuma sedikit kurang perawatan kita lihat dari mesin kemudian sticker cat masih ori semua kalau itu mungkin karena beban terlalu berat ya ini ya oh ya gue mas beban terlalu berat jadi ini lapu masih ini beban terlalu berat jadi dia ketekan ke bawah ini cat masih ori semua ini nanti tunggu aja ya tadi di angka itu ya 8, 9, 9, setengah terus disini ada VKJR kita perbaiki kita ganti partnya yang harus diganti kita ripen yang harus di ripen kita pencegikan 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 mati lama jok dah kita ganti terus dah kita service nanti ready mungkin di angka 12 ke 13 ya ini adalah Honda Sucupi generasi pertama yang injeksi yang menurut kayak gini kalau dia belum ISP nah ini bakal saya bisa di ripen ya ah dari ripennya dimaklum dengan motor-motor lama dan biasanya kan kalau kita dapat murah itu biasanya pajaknya off terus sampingnya ada CBR ini yang 2018 yang salah ini ya ini kan depannya murah depannya cuma kita 15 jutaan 15,2 tepatnya nanti kita okekan dulu tapi sayangnya ini minusnya itu ada bekas titik ripen jadi beberapa titik yang di ripen nanti SDFD tak review kan tak kasih tau detail-detailnya yang minus-minusnya apa tapi secara keseluruhan motor ini masing-masing oke cat masih banyak yang ori jokun masih ori cuma itu ada beberapa titik yang di ripen gitu ya jadi nanti kita terangkan semualah tapi terangkan harganya murah kalau kita kemarin punya CBR kayak gini yang 2016 itu bisa diangkat 20 jutaan yang istimewa kemarin ini nanti paling-paling radis dikitar 18,19 dan kilometer baru 30 ribuan terus sampingnya ini ada Jupiter Z1 2013 ini kemarin-kemarin dapat diharga 6 juta injeksi ya ini injeksi masih bagus semua itu kendaraan sepedanya itu mati tuh itu mati nanti kita perbaiki dulu pepedonya kita ganti soknya dulu mesinnya masih oke enggak ngebur cuma dia sayang di kilometer agak banyak ya 90 ribuan nah nanti lagi sekitar 7,5 mawan sudah dapat Jupiter Z1 2013 nanti mungkin ketika diganti sepeda berubah di kilometer jadi jangan save dulu ini videonya kilometernya di Jupiter ini tidak sesuai dengan kilometer yang nanti tertera mungkin karena itu mati kalau sepeda itu berhenti di atas itu berarti mati kalau penurunan sepeda itu pasti di bawah dulu terus sampingnya ada David 2016 itu injeksi tipe ISP itu gerasi kedua sebenarnya meskipun sama dengan gerasi pertama itu kita kemudian dapat di harga 9,5 juta pagati pajak bulan 3 sama itu sepeda dicokoti anjingnya itu kan gigiti anjing jadi untuk teman-teman yang punya hewan biasanya kan kucing itu senang ajok kalau anjing kan gigiti itu oke itu David 2016 itu nanti redisi kita 12 juta ada ISP dan untuk David punya 2 juta mawan oke kita kembali ke atas oke kita lanjut yang unit selanjutnya di belakang ini ini ya juga baru masuk dari sini dulu oke disini ada vario 125 ini balik dari kita review ini sudah ketemu penyakitnya kemudian kita ganti injektor set jadi buat tempat masing-masingnya beli motor metik injeksi kalau berbet terbet itu usahakan minta pondisi sempurna saja karena kadang-kadang kita zonk juga jadi kita sepelekan kemana berterbet ternyata harus ganti injektor sudah kita ganti sudah kita okekan lagi ini ini tetap dapat daripada 16 jutaan sudah agak mahal karena kita menyepelekan itu ya jadi buat teman-teman yang membeli motor injeksi kalau berbeli itu minta penjualnya suruh menergi sekalian ya kadang-kadang cuma soal bersihin injektor ya cleaner gitu bersih tapi apesnya di antara 100 banding 1 mungkin ada yang memenuhi saya ini kayak kita ini ternyata kita harus ganti injektornya ini sudah oke sudah kita ganti sudah oke nanti kita jual daripada 18 jutaan memenuhkan sudah dapat vario 125 2018 model led ya untuk pajak nanti bisa terima baru lah jadi gusiasi terus ini megapro 2000 ini lagi ya dari dari platnya 2013 ini pastinya off tadi dapetnya jangka 5,5 ini 2010 kayak dari model-model ini dapetnya murah 5,5 cuma dia katanya mas Arief masih pelunasan dikoperasi nanti itu wajah nek ready mungkin kita lempar ke bakul aja biasanya karena motor-motor dari koperasi itu kadang-kadang ada milisnya tapi tenang kita cek dulu kalau misal ini masih worth it untuk dijual ke user kita akan jual ke user kita pajaki dulu dan kalau memang gak layak kita jual ke user biasanya kita lempar ke gudang nanti biar di beli teman-teman bakul-bakul kita ya terus ini ada lagi Suzuki Titan 2012 pajaknya off ini ya CW nah ini kemarin titik dengan airok kita ini paling nanti kita jual dari 4 jutaan mawan pajaknya off dan mesinnya masih bagus nah Titan itu enaknya itu bagusnya itu Suzuki ya itu biasanya kalau mesin motor-motor lama itu banyaknya masih bagus ya ini coba kita pertimbangan kita mau pertahankan kita mau perbaiki atau kita lempar ke bakul karena ini biaya perbaikan lumayan dari pajak ban kenal pot jok dan lain sebagainya mesin masih bagus ya kalau memang gak worth it kita jual di dealer biasanya kita lempar ke gudang tunggu mawan karena kita dapat kemarin sekitar tiga setengah keempat kita hitung-hitung dulu karena titik dengan airok ya kemarin ini Suzuki Titan 2012 CW kalau disini 2012 mudah-mudahan 2012 ya kadang-kadang disini 22 2021 kita gak tahu nanti kita cek dulu saya baru datang soalnya terus ini ada lagi Mio GT yang MotoGP yang tipe MotoGP ya jadi ini asli stikernya asli kayak gini warnanya biru putih kayak gini ini kemarin kita dapat harga 7 juta nanti kita cek dulu kira-kira ini layak kita jual ke user kita akan restorasi kalau enggak kita lempar ke gudang nanti tunggu mawan kalau dari levernya kita suka karena ini cukup langkah gak banyak keluar yang model kayak gini kebanyakan warnanya kan standar kayak itu kan putih hitam kayak gitu serang-serang banget oke buat teman-teman yang penasaran dengan unit lainnya yang ada disana disana itu banyak banget kan atau yang ada di depan jendengan tinggal buka di video-video kita sebelumnya kita kita review satu-satu kalau jendengan pengen di sebelumnya unit satu-satu jendengan bisa follow akun ikitang tiktok kita jendengan komen disana minta sebelumnya unit apa kalau kita ada waktu kita sebelumnya buat kalian semua dan kadang-kadang kita juga live disana ya oke salam sehat dan kuat dari NKJS Motor Slow referensi harga motor sehat-sehat dengeran dan ayo sinau bareng selamat menikmati